Halo Steyko fans, balik lagi bersama saya Didi Mustafa, salah satu rider Steyko Skateboarding. Hari ini saya mau buat, mau pasang, mau ngejelasin setup papan skateboard dari pasang grip tip, pasang wheels, bearing, sama truck, sama basic-basic dari semua sih. Jadi kayak pasang grip tip enaknya gimana, terus pasang bearing enaknya seperti apa, dan sekarang saya mau ambil atau mau pilih dulu topannya di Heaven's Ketchup ya. Heaven's Ketchup ada di Jalan Trunojoyo nomor 15. Ketchup ini complete sekali ya, terus bisa juga main di sini untuk belajar. Oke, kita masuk ke dalam. Halo, balik lagi bersama saya Didi Mustafa di Steyko Socks Skateboarding. Nah, hari ini saya mau ngebahas tentang setup papan. Jadi, dalam basic skateboard itu, setup papan itu paling penting juga ya, karena gak mungkin dong memasang papan sendiri dipasangin sama orang. Sekarang, tahap pertama itu, kita isi papan barunya dulu, habis itu pasang grip tip ya. Tahap kedua itu, pemasangan bearing sama wheels ya. Ini dulu, tahap pertamanya ini dulu. Jadi, pastikan dulu kamu pake size. Apa, wheelsnya. Size berapa, truck sama papan, jadi biar nyesuaikan. Karena kalau, biasanya kalau papan yang saya pake ini 825, itu wheelsnya 54. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Mau setup papan itu harus punya tools ini ya, bisa beli di skateshop-skateshop terdekat, di heaven juga komplit. Jadi, kadang kalau mau ngencengin truck, biasanya ini kalau truck baru itu loose ya, loose. Kalau misalkan ada yang suka main skate, loose sama tight. Jadi, kalau misalkan kamu pengen yang lebih kenceng, bisa bawa tool setiap main. Jadi, bisa lebih kenceng ini, bisa lebih kenceng nih. Kalau saya sih, biasanya begini ya, jadi biar lebih enak nanti. Sudah bolong si grip-tipnya ikut bolong. Terima kasih telah menonton. Kita pasang dari atas. Pemasangan terakhir itu adalah pemasangan pop. Terima kasih telah menonton. Oke, sekarang pemasangan terakhir. Antara bolt sama truck sama papan ya. Pemasangan terakhir itu adalah pemasangan terakhir. Untuk para yang mau anak-anak skate atau anak skateboard yang mau belajar bermain. Pastikan kamu udah bisa masang set up papan sendiri ya. Karena itu satu hal yang penting juga di basic skateboard. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Bye.